Intro Sahabat kece, pelatih tunggal putra Indonesia Irwansyah menanggapi prediksi terhadap posisi Jonatan Kristi dan Ciko Aura Dwi Wardoyo yang diperkirakan bakal mengalami kenaikan di peringkat dunia Jonatan Kristi dan Ciko Aura Dwi Wardoyo diprediksi akan mendapatkan tempat baru di papan peringkat bulu tangkis dunia pencapaian ini didapatkan kedua pemain pelatinas Cipayung tersebut setelah menembus partai final Indonesia Masters 2023 Dalam prediksi yang beredar, Jonatan yang saat ini menduduki peringkat 3 dunia akan naik 1 strip ke urutan kedua Ada pun Ciko yang berada di urutan kedua puluh tiga dunia akan segera melompat ke posisi lima belas dunia Tentu saja ini menjadi kabar baik dan bagi Irwansyah, prestasi yang diraih akan menjadi motivasi tambahan bagi anak asuhnya agar tampil konsisten Pasalnya setelah ini, Irwansyah menargetkan nomor tunggal putra bisa meraih gelar juara di ajang BWF World Tour lainnya Sangat luar biasa ya, ranking penting, tetapi kalau menurut saya kami mau cari gelar sebanyak-banyaknya Ujar Irwansyah dalam jumpa pers Pasca Laga Final Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 29 Januari Jadi tidak fokus ke ranking saja, tetapi tetap luar biasa dari ranking mereka Memang semua pemain-pemain kami sudah mencoba dan ini hasilnya, Alhamdulillah Pada partai final nomor tunggal putra Indonesia Masters 2023 pekan lalu Jonathan mengalahkan Ciko lewat 2 game 21-15, 21-13 Dengan kemenangan ini, Jonathan juga dipastikan merebut gelar juara pertama turnamen bulu tangke Super 500 Irwansyah sebagai pelatih terharu atas keberhasilan Jonathan Karena gelar Super 500 menjadi penantian yang sudah lama ditunggu pemain asal Jakarta tersebut Saya terharu sekali sebenarnya, Ujar Irwansyah Mereka pemain-pemain yang luar biasa dan disiplin juga menghargai saya sebagai pelatih Saya sangat terharu dan bangga Dalam kesempatan yang sama, pelatih tunggal putra Indonesia Irwansyah juga mengungkatkan Bahwa anak kasuhnya memiliki peluang sama untuk lolos ke Olimpiado 2024 Irwansyah mampu membuat persaingan di tim tunggal putra Merah Putih semakin kompetitif Setelah Jonathan Kristi dan Ciko Aura Dwi Wardoyo tampil pada final Indonesia Masters 2023 Dia berharap keberhasilan Jonathan dan Ciko pada turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 ini Menjadi tambahan motivasi kepada dua tunggal putra lainnya Pelatih yang telah menangani tim tunggal putra Indonesia sejak tahun 2016 itu Menilai potensi yang sama pada diri Antoni Sinisuka Ginting dan Cesar Hiran Rustavito Dalam setahun terakhir, tiga tunggal putra Indonesia memang berlomba-lomba memberikan yang terbaik Jonathan dan Antoni Ginting kompak mempersembahkan dua gelar juara BWF World Tour Kemudian Ciko satu kali meraih gelar Tak lupa Cesar juga memberikan sumbang sih yang luar biasa Saat mewakili Indonesia pada Thomas Cup dalam dua edisi terakhir Cesar berulang kali menyelamatkan nasib Indonesia pada kejuaraan berguputra paling bergensi di dunia itu Salah satunya dia menjadi kunci kemenangan Indonesia kontra Jepang Pada semifinal Thomas Cup tahun lalu dengan mengalahkan Kodai Narauka Oleh karena itu, Hirwan Shah menilai empat anak asuhnya harus bersaing sehat Untuk memberbutkan dua tiket menuju Olimpiade Paris 2024 mendatang Pokoknya, semuanya punya chance Jojo, Ginting, ada Ciko dan Pito Juga semuanya juga berlomba untuk meraih yang terbaik untuk mereka sendiri Jadi, satu tim ini memang kompak persaingan mereka juga bagus Sportif, jadi memacu itu Nge-push itu dengan sportif, itu jadi bagus buat mereka bersaing menuju Olimpiade Penghitungan poin kualifikasi Race to Olimpiade sendiri Mulai dihitung sejak 1 Mei 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!